Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sulawesi Utara mengarungi laut menuju pulau-pulau perbatasan Kota Manado dengan menggunakan jet ski untuk berbagi bantuan natura pada warga yang ada di Pulau Bunaken, Pulau Manado Tua, dan Pulau Siladen. Pembagian 1.200 paket natura di tiga pulau ini dipimpin langsung Gubernur Sulawesi Utara, Oli Dondokambe, pada Senin Siang. Misi kemanusiaan ini dilakukan sebagai bentuk percepatan penanganan COVID-19 di tanah Nyur Melambai. Pada media, Oli Dondokambe, Gubernur Sulawesi Utara mengatakan bantuan ini disalurkan ke Kepulauan karena COVID-19 juga berdampak pada sebagian besar usaha dari warga pulau ini. Oli juga mengakui bahwa menggunakan jet ski lebih efisien untuk menemui warga dan membawa bantuan. Kalau kita pakai jet ski kan lebih langsung ke masyarakat, di pesisir yang memutuskan itu kita bisa lihat langsung barang-barang yang kita terima langsung kepada masyarakat. Pembagian natura ini terdiri dari minyak. Ada kelapa, beras, mie instan, dan ikan kaleng yang dibagikan kepada warga. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kini terus fokus menyalurkan bantuan serta menghimbau warga untuk menerapkan protokol kesehatan dalam mencegah COVID-19 di Sulawesi Utara. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara